sebuah rangkaian LC disusun seri dengan besar resistor ini berarti R ya ini berarti C nya mikro itu sama dengan 10 maka negatif 6 dan dibuka dengan tegangan maksimum Vmax ini frekuensinya 60 Hertz rehatansi kapasitif XC nya berapa XC sama dengan satu per Omega C XC sama dengan satu per 2pf dikalikan C berarti XC sama dengan satu per 2pi dikalikan 60 dikalikan C nya 30 mikro 10 pangkat minam ya C sama dengan udah ini tinggal di anu ya di kali-kali ya 10 pangkat minam naik jadi 10 pangkat 6 tapi nolnya bisa coret lah 1 2 misalnya jadi min 4 ya jadi naik ke atas jadi pangkat plus 4 10 pangkat plus 4 dibagi dengan 2pi kali 6 kali 3 berarti ini 10.000 ya kan dibagi dengan 18 sekalikan 2 3 6pi ya angkanya bikin pusing tujuh kelilingnya tapi ya nggak apa-apa karena kita punya kalkulator nah kalkulator memang lebih enak kerjakan angka-angka seperti ini saya berarti 10.000 bagi 10.000 bagi ini 88 koma 88 koma 42 ohm nah ini dia selanjutnya yang impedansi impedansi itu berarti Z Z Z Z sama dengan dengan akar dari R kuadrat ditambah min X c tu mungkin kurang kuadrat ya sebenarnya rumus aslinya itu XL kurangi X j XL kurangi X c tu generalized kuadrat disininkan tidak ada L XL nya berarti XL nya sama dengan nol gituizada sama dengan R nya berapa 60 kuadrat 60 kuadrat ditambah 0 dikurangi 88,42 tu turun kuadrat Z sama dengan 60 kuadrat kan berarti 3600 Ditambah 88,42 Dikuadrat kan 7818,0964 Eh 64 Ya kan Ditambah 3600 Diakarkan nilainya Dinilai Z nya sama dengan 106,85 Om E Yang Z Kemudian yang C Arus AC pada rangkaian tersebut Oke arus I Berarti ini I maksimum Ini Vmax bagikan Z Tinggal kalian bagikan aja nih nilainya Dapatlah dia Vmax nya berapa tadi Vmax nya Vmax nya 120 Ini 120 ya 120 Dibagi dengan 106,85 120 Bagi 106,85 Berarti 1,123 Ohm Eh ohm pula Amper ya Set Jika ditambahkan dengan komponen induktansi Yang disusun seri Besar Maristor dan kapistor Bagaimana arus keluaran dari rangkaian tersebut Makin tambah kecil ya Ya Yang D I Makin Tambah Kecil Karena Nilai Impedansi nya Dan S Nya Atau Z Akan Semakin Besar Ya kah Gitu kah Tunggu dulu Z XL Z Hmm Tergantung nilai XL juga sih Berarti Bisa besar Bisa kecil Iya Karena gini Kalau XL nya ini 2 Kali lipat Lebih besar Pada XC Ya 2 kali lipat Ini misalkan 88 Berarti misalnya 200 Berarti kan nanti 200 dikurangi Dengan ini kan Nilainya itu sekitar 120 lah gitu kan Tapi kalau nilai XL nya ini hanya Misal hanya 80 Berarti kan 80 kurang 88 Berarti hanya 8 Berarti nilai Z nya nanti Makin tambah Kecil Maka I nya Makin tambah Besar Jadi kesimpulannya Gini Gak bisa Makin tambah Besar sih I akan Berubah I akan Berubah Jika 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 nilai XL nya Atau Impedansi pada Reaktansi induktif Ya Reaktansi induktif Reaktansi Reaktansi kapasitif Maka nilai I nya Semakin Kecil Kecil Karena Impedansi semakin besar Impedansi Dalam kurung Z Semakin Besar Beda Halnya Kalau Nilai Dari XL nya Tidak Sampai Tidak Sampai 2 Kali Dari Nilai X C Maka Nilai I nya Semakin Besar Semakin Besar Karena Nilai Z nya Impedansi Semakin Kecil Oke Sekian Pembahasan soalnya Semoga bisa Diikuti Dan Dimengerti Sampai Berjumpa Di video Video berikutnya Dadah Memang Gak Susah Karena Dia Faktor Ini Rentang Rentang Seperti XL 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 Lebih Besar Dari 2 Kali XC I Semakin Semakin Kecil Semakin Kecil Kalau XL Lebih Kecil Dari Nilai XC Tapi Tidak Sampai 2 Kali Kecilnya Tapi Kecilnya Itu Rentangnya Tidak Boleh Dari 2 Kali Mana Ya Ya Begitulah Jadi Nanti I Semakin Besar Ya Oke Mudah-mudahan Bisa Diikuti Dari